Sahabat Supreme tentu ingat dengan data segera berikut ini. Menurut laporan BPS tahun 2021, orang dengan pendapatan tinggi lebih bahagia ketimbang orang dengan pendapatan rendah. Orang yang sudah menikah lebih bahagia daripada orang yang pernah menikah atau yang belum menikah. Dan yang ketiga, orang yang hidup di kota lebih bahagia ketimbang yang hidup di pedesaan. Mari kita bedah satu-satu. In my subtle opinion, ini semua relatif. Karakteristik pendapatan tinggi dianggap lebih bahagia. Mungkin betul, tapi mungkin juga penguji studi ini belum pernah bertemu mas mbak SCBD yang gajinya pas-pasan, kerja 7 hari, tapi kalau siang pake line yard coach, kalau malem stress release di Holy Wings. Karakteristik kedua, tentang status perkawinan. Dari hasil penelitian tersebut, orang yang sudah kawin akan lebih bahagia daripada yang belum kawin. Ngerti kan? Saya sih enggak, saya kan belum kawin. Sekali lagi saya ingatkan, jangan bandingkan kebagian Anda. Kalau Anda hidup dengan seorang pasangan idaman, dikaruniai anak yang berbakti, pasti Anda bahagia. Tapi bayangkan, kalau Anda kinan yang diselentuhi aris dan memilih tinggal bersama Lydia on the f***ing penthouse, apakah Anda akan bahagia? Ini enggak tahu, saya belum nonton. Dan untuk karakteristik yang ketiga, tinggal di perkotaan dinyatakan lebih bahagia daripada tinggal di pedesaan. Padahal, orang kota hilingnya ke desa-desa juga. Munafik. Terima kasih.